Pemirsa damai indonesiaku dimanapun anda berada Habib izin terasa bicara dari hadapan Habib ke pasar pagi naik mobil bis Hati terasa grogi abis Rambutan nyonya dari pasar ikan, pembahasannya kita lanjutkan Jadi kalau konsep dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 Dimana prinsip kesetaraan dalam agama Islam Yang dilihat bukan yang paling cakep Bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling pinter Tapi Allah memberikan kriteria Inna akramakum indallahi atskakum Sungguh disini pakai isim tabdil Yang paling mulia diantara kamu yang hatinya paling bertakwah Ikhwafillah rahimakumullah Ini negara kita kan mohon maaf kalau kita tahu dari Sabang sampai Merauke Pancasila ada lima dasar Dasar pertama ketuhanan yang maha esah Indonesia negara yang sangat besar Anugerah dari Allah yang maha kuasa Sementara konsepnya mengedepankan persaudaraan sampai di ayat ke-10 A'udhu billahi minasyaitan al-rajim Inna mal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bayna akhawaikum wattakullah Sesungguhnya kita adalah bersaudara Saya yakin kalau di absen jama'ah yang ada di Kuba Mas Enggak semuanya asli orang Depok loh Betul apa enggak Bapak Ibu? Contoh contoh Betawinya ada Betawi Ada Jawa-Jawa Ada Sunda Ada Sematra Apalagi sekup lintas yang internasional bahkan nasional lewat acara pemirsa TV One Termasuk Arabnya Ada guru kita Masya Allah Ini bagaimana ke depannya betul-betul Kesetaraan dalam agama isan diatur Ya bahasa kasarema Ayu ting-ting makan opak Yang penting tetap selalu kompak Ya Karena mohon maaf Yang Allah lihat bukan yang paling alim Enggak Surat Ya Dinana as-su'arok ayat 8889 Menyebutkan Yauma layan fa'umalun walabanun Illa man atallah habikal bin salim Hari besok dihadapan Allah Di saat harta kamu lagi udah gak manfaat Anak udah gak berguna Yang bisa berjumpa kepada Allah Yang bisa masuk surganya Allah Orang-orang yang hatinya bersih Jadi mohon maaf Bukan maksud menggurui Biar katanya ibu-ibu nih Pakaian sunahnya syar'inya Masya Allah Jilbab nyengser ampi ke tanah Contoh Contoh Saking syar'inya Pake udeng-udeng Kalah Gedenya banpes pak Masya Allah tuh Sorban panjang Ampih 50 meter Sunah cakep Tapi kalau sama saudara Sama tetangga Sama keluarga Sama guru Sama orang tua Di hati masih punya sifat Keki Dengki Ucapannya rasis Maafkan Jangankan surga Baunya pun gak akan Allah berikan Semoga lewat kajian Damai Indonesia ini Betul-betul Terbuka Awasan kita Jadi saat harus gimana Tuh Di pojokan Kerudung merah Berkacamata Jangan ada marah Di antara kita Lantas Kriteri gimana Nah Ini Walaupun Kondisi waktu yang singkat Ibn Qayyim Al-Jawziyah Dalam kitab Iga Satul Iga Satul Likh Menyebutkan Dimana Kalau kita berkumpul Kalau misalkan Tidak bisa merubah kamu Dari enam sifat Kepada enam sifat Mendingan udah jauhin Satu Minashaki Ilal yakini Kamu berkumpul Dengan keluarga kamu Dengan guru kamu Keluar daripada perkumpulan itu Hati kamu dari ragu Jadi yakin Dua Mineria Ilal ikhlas Hati yang tadinya Suka pamer Pengen dilihat orang Jadi hati mengarah Ikhlas Terusin Tiga Apa lagi Hati yang tadinya Lalai Untuk ibadah kepada Allah Lalai Buat menjaga lima waktu Lalai Untuk silaturahim Dengan saudara kita Lantas berubah Menjadi ingat Terusin Ampat Minaruk Minarukbati Fit dunya Ilal rukbati Fil akhirah Dari yang tadinya Cintanya ke dunya Berubah Makin cinta Kepada persiapan kehidupan Akhirat Lima Minat tawaminal kibri Ilat tawadui Hati yang tadinya Selalu membawa Kepada takabur Tapi mengarah Kepada kita Menjadi kita Makin tawadu Makin handap Asor Sama orang tua Makin takdim Sama guru Karena kalau bicara Yang namanya takabur Pak Bu Kalau kriterianya Masa surga Ngeliat yang pinteran Mungkin iblis duluan Karena mahluk Allah Yang paling pinter Siapa? Iblis Karena gurunya Maraikat Sehingga di surat Al-A'rob Ayat ke-12 Ketika ditanya Apa yang menyebabkan Kamu Ogas Sujud Aman Nabi Adam Dia jawab Saya lebih hebat Dari dia Aku diciptakan Dari api Sementara dia Yang baru dari tanah Mohon maaf Begitu udah ada Kata-kata begitu Diusir langsung Dari surganya Allah Yang kelima Jadi sederhana Bahasa Al-Fakir Jalan-jalan Ke kampung keramat Lewatnya Jangan lewat cigombong Kalau hidup Mau selamat Jangan punya Hati sombong Dan yang ke-6 Dimana disebutkan Apalagi Minsuin niyah Ilan nasihati Dari hati Yang tadinya jelek Niatnya Menjadi kepada Nasihat-nasihat yang berharga Termasuk Kita ngaji kali ini Lewat kajian Di Damai Indonesia Mudah-mudahan selesai ngaji Kita pandang wajah Alimil ulama kita Betul-betul yang dibahas Makan lesehan Anti kesuka bumi Mudah-mudahan Bisa dipahami Masya Allah Nampaknya saya juga harus Siap-siap membuat Pantun ini Baik Pemirsa yang dari mati Allah Insya Allah Dalam segmentasi berikutnya Nanti Habib Ahmad Al-Kaf Akan menjelaskan kepada kita Berkaitan dengan Kebersamaan dalam keragaman Dan sekali lagi Kami masih Mengundang Anda Untuk mengirimkan Pertanyaan berkaitan tema ini Melalui Instagram Di Adame Underscore TV Dengan hashtag Prinsip Kesetaraan Kita akan kembali Selepas pesan-pesan berikut ini Selamat menikmati